Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di SC Electro Kali ini kita akan membuat sebuah lampu otomatis ya Dengan menggunakan tegangan 3,7V Nah, disini komponen yang harus kita siapkan adalah Ini teman-teman, transistor BD140 ya Dan ini jenisnya PNP Terus, satu buah lampu LED ya Disini saya menggunakan LED 3,5V 3W ya Terus, ini sebuah LDR, sensor LDR ya Dan ini satu lagi, resistor 1kohm ya Oke, kita langsung saja teman-teman Untuk merakitnya ya Nah, untuk kaki basisnya ada di kaki ketiga ya Dan ini kedua, kolektor Dan yang kesatu ini emitter ya Terus, kita pasang satu buah LED Ini yang bagian positif ya Positif menuju kolektor ya teman-teman Kita solder Nah, seperti ini ya Terus, kita hubungkan satu buah resistor 1kohm Dari kaki basis menuju LED Bagian negatif ya teman-teman Nah, seperti ini ya Oke, nah ini negatif Terus, kita pasang LDR nya ya teman-teman Nah, untuk pemasangan LDR itu Bebas ya Bisa bulat-balik karena Dia non-polaritas Jadi, tidak memiliki kutub positif dan negatifnya ya Jadi, bebas Nah, kita hubungkan dari kaki basis Menuju ke emitter ya Nah, seperti ini teman-teman Nah, ini basis ya Oke, terus kita hubungkan ke bagian emitter ya teman-teman Nah, seperti ini Nah, begini ya Lalu, kita pasang 2 buah kabel Positif dan negatif ya teman-teman Nah, ini untuk kaki negatifnya Ada pada LED negatif ya teman-teman Nah, disini ya Oke, dan positifnya ada di kaki emitter ya Nah, seperti ini teman-teman Terus, kita pasang juga ini teman-teman Satu buah baterai ya Saya menggunakan baterai 3,7V ya Baterai litium 18650 Oke Kita solder saja teman-teman Nah, ini positif ya Kita solder saja Oke Terus, ini yang negatif ya Nah, dia menyala ya Nah, ini sudah jadi teman-teman Tinggal kita tes ya Nah, sekarang kita tes Menggunakan cahaya ya teman-teman Nah, sekarang kita tes teman-teman Saya menggunakan center ya Center baterai Coba kita nyalakan Nah Ya Jadi sensor itu Di saat dia mendapatkan cahaya Otomatis lampu akan mati ya Jika dia gelap Atau tidak mendapatkan cahaya Dia akan Hidup lampu LED ya teman-teman Nah Ya Jadi Sangat mudah ya teman-teman Nah Nah, coba kita backlightnya Maktikan dulu ya Agar kita kelihatan Nah Kita akan hidupkan Center nya Nah Dia mati ya Nah Nah Seperti ini ya Oke teman-teman Cukup sekian Dan terima kasih Semoga tutorial kali ini Bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya